Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan beberapa TV tabung ya Ini ada merek Sharp Yang ini merek Sharp, ini juga Sharp, yang ini Polytron Yang ini penutup yang ini, covernya TV ini ya, TV LG Ini bermasalah di transistor horizontal Sekarang saya akan coba perbaiki yang ini teman-teman ya Yang TV Sharp ini Oke teman-teman, kita nyalakan dulu TV-nya Kita akan lihat sebenarnya ini kerusakannya seperti apa Oke, TV sudah menyala, suara ada teman-teman Nah itu dia gambarnya Ini ada gambar teman-teman Untuk gambar ada, cuma Kelihatannya ini agak Agak kontras ya Tapi akan saya coba dulu nyalakan beberapa menit teman-teman TV-nya Untuk melihat perubahan gambar Apakah ada perubahan gambar atau Memang masalahnya cuma di bagian gambar yang kurang terang ya Oke teman-teman, ternyata Masalah TV ini adalah seperti ini Teman-teman lihat ya Di bagian atas ini kabur Mukanya orang tidak gentara Tapi yang di bagian bawah ini normal ya Gak kelihatan untuk muka orangnya ini Tapi untuk tangannya Dan tulisan di sini normal Cuma di bagian atas saja Dan ini gak kabur terus ya teman-teman Kalau dia pindah gambar lagi itu Kadang normal lagi Oke, kita bongkar dulu teman-teman Oke teman-teman, TV sudah saya bongkar ya Mesinnya masih berdebu Itu dia Nah, jadi untuk kerusakan TV yang tidak fokus Atau gambarnya agak blur itu teman-teman Ini ada tiga kemungkinan ya Jadi saya akan jelaskan sedikit Untuk fungsi fokus di televisi tabung itu Diatur oleh playback Ini playback namanya teman-teman Ini ada salah satu kabel yang namanya kabel fokus Ini dia kabel fokus ya Dan di sini ada pengaturan fokus Ini Kalau teman-teman perhatikan Ada tulisan di sini Sebentar Itu dia Ini adalah setelan fokus ya Bisa kita putar Kalau misalnya dia gak fokus Ini bisa ya teman-teman Coba putar dulu Cuma tadi di sini Kasusnya teman-teman TV ini Dia gak fokus Cuma di bagian atas saja ya Dan itu pun Gak berlangsung lama Ketika gambarnya pindah Maka Dia akan fokus kembali teman-teman ya Jadi kemungkinan besar Bukan setelan fokus Yang bermasalah di sini teman-teman Bukan setelan ini Nah jadi Pengaturan fokus ini Dari playback Masuk ke sini Masuk ke soket RGB Ini ada soket RGB teman-teman ya Ini bisa kita lepas Seperti ini Nah itu dia Ini namanya soket RGB Kemudian ini masuk ke tabung teman-teman Masuk ke tabung Untuk pin fokusnya ini Di pin bagian tengah ya Di bagian sini Seperti yang sudah saya bahasakan tadi Bahwa untuk masalah fokus itu Kemungkinan ada tiga ya Yang pertama Kemungkinan dia bermasalah di sini Playbacknya kemungkinan bermasalah ya Kemungkinan ini sudah gak kuat Meluarin tegangan ya Tegangan fokusnya Kemudian yang kedua Bisa saja ini soket RGB nya rusak Kalau soket RGB bermasalah itu Bisa juga menyebabkan Gambar tidak fokus ya Dan kemungkinan ketiga Yaitu Ini teman-teman Tabungnya sudah rusak ya Tapi sebelum kita Vonis tabungnya rusak itu Yang paling mudah kita lakukan adalah Kita coba dulu untuk mengganti Soket RGB ini teman-teman Kita coba Untuk langsung mengganti soket RGB Ini soket RGB 91 ya Yang leher besar Cuma ini memang khusus TV sharp Kadang ada juga TV polytron ya Yang pakai soket seperti ini Kita akan cari dulu Kalau misalnya teman-teman gak dapat Soket seperti ini Bisa pakai yang soket biasa Yang digunakan TV-TV Cina ya Tapi kalau kita pakai soket biasa itu Kita harus menjumper ya Karena ini untuk jarak Pingnya itu agak beda Kalau soket yang biasa digunakan TV-TV Cina ya Oke Kita buka dulu teman-teman Soket ini Oke teman-teman Untuk membuka soket seperti ini Tinggal kita buka ya soldernya Nah yang jadi masalah adalah Yang ini teman-teman ya Kabal fokus Banyak teman-teman yang bingung ya Bagaimana cara melepas kabal fokus ini Dari soketnya Nah disini ada sebuah lubang ya Lubang kecil ya Sebentar saya zoom dulu Nah ini dia Kelihatan ya teman-teman Lubangnya Kita tinggal memasukkan sebuah jarum Ke lubang ini Seperti ini teman-teman ya Kemudian ini nanti Kita tekan ya Jarumnya kita tekan Dan ini Jangan langsung teman-teman tarik ya Untuk kabelnya ini Jangan langsung teman-teman tarik Kan saya perlihatkan Kalau misalnya ini sudah kita tekan Teman-teman jangan langsung menarik ini teman-teman ya Karena ini akan sangat keras Tapi yang teman-teman lakukan adalah Ini kita Kita dorong ya Kita dorong bersamaan dengan jarumnya Kita dorong masuk seperti ini Kemudian setelah terasa masuk itu Kemudian kita tarik Jadi Caranya seperti itu teman-teman Ya kita Tekan bersamaan dulu Antara jarum dan kabelnya Kemudian Setelah kita tekan Kemudian kabelnya kita tarik keluar Seperti itu teman-teman ya Ini langsung saja Saya akan coba ganti ya Untuk Socket RGB ini Oke teman-teman Ini sementara kita Ganti ya Untuk soketnya Sudah kita lepas Sekarang kita pasang soket pengganti Ini sebenarnya cabutan juga teman-teman ya Tapi ini sudah saya pastikan Bahwa soket ini normal Oke setelah soket RGB kita ganti Sekarang akan kita tes Apakah ada perubahan Setelah kita mengganti soket RGB nya Kalau untuk soket RGB yang biasa Teman-teman itu gampang dilihat ya Kalau dia sudah berkarat itu gampang kelihatan Tapi kalau soket RGB yang seperti ini Agak repot ya Kalau misalnya kita bongkar itu Ini semua terhambur Agak susah kita pasang lagi Jadi langsung saja kita tes ya Kita ganti dan kita tes Kita lihat Apakah ada perubahan Oke kita on-kan dulu TV nya Oke TV sudah nyala Saya lihat tampilannya Sepertinya ini sudah normal ya Cuma masih agak gelap ya Coba saya pindah-pindah channel dulu Untuk melihat apakah semua Tampilan channel sudah normal Sebentar ya Kita lihat dulu Ini masih Kabur ya Untuk rasternya masih kabur teman-teman Masih ada teman-teman yang kabur Nah itu dia Jika teman-teman perhatikan Ini tulisan yang ini Tulisan yang ini Yang atas oke ya Tapi yang di bawah sini kabur Oke setelah kita Mencoba untuk mengganti Soket RGB Ternyata masih gagal ya Gambar masih Agak kabur ya Sebagian itu masih ada yang kabur Kurang fokus Nah jadi sekarang Saya akan mencoba Untuk mengganti Playback Ini dia playback nya teman-teman Ini saya belum melihat Tipe playback nya Kode playback nya seperti apa Tapi di kota saya teman-teman Untuk tipe playback sharp itu Hanya tersedia dua Buah ya Dua macam ya Yaitu playback sharp slim Dan playback sharp yang biasa Kalau yang slim itu Biasa pakai 32636 ya JF 0501 32636 Sedangkan untuk playback sharp yang biasa Yang bukan slim itu Biasa menggunakan JF 0501 326 01 ya Jadi tadi ini saya Belum melihat kodenya Tapi langsung beli Playback Dengan tipe seperti ini JF 0501 326 36 Nah itu dia Jadi ini Playback untuk Tipi sharp slim ya Jadi kita akan Pasang kesini nanti Nanti akan kita lihat Ini Playback nya tipe Seperti apa Ya tapi gak apa-apa Itu persamaannya Teman-teman Kalau misalnya Kodenya berbeda Itu gak apa-apa Bisa kita pasang Playback ini Karena Playback ini adalah Persamaan Dari playback Tipi sharp slim Teman-teman Oke itu dia Untuk kodenya juga Gak kelihatan ya Sudah gak kelihatan Untuk kode Playback nya Jadi langsung saja Teman-teman Saya pasang ini Oke teman-teman Playback Yang baru Sudah saya pasang ya Ini akan kita tes Semoga Setelah kita tes Ini sudah Langsung Pas ya Sudah langsung Oke tv nya Coba saya tes Nyalakan Oke TV sudah Dalam kondisi Menyala Sekarang kita Lihat Tampilannya Ternyata Gambarnya Kurang full Ya teman-teman Gambar Kurang full Kanan kiri Atas bawah Dan untuk OSD Biasanya itu Kalau kita ganti Playback TV sharp itu Biasa OSD Bermasalah juga Nah itu dia Betul ya OSD bermasalah Untuk perbaikan Seperti ini Teman-teman Saya pernah mengupload Video Tentang Cara modif TV sharp Pada saat sudah Ganti playback Seperti ini Itu ada Cara modifnya Teman-teman Agar nanti bisa Normal kembali Gambarnya Tapi disini Saya tidak akan Menjelaskan Nanti akan saya Cantumkan Videonya Kemudian Ini akan saya Eksekusi dulu Nanti setelah Gambarnya normal Baru saya Jelaskan sedikit Apa yang saya modif Di TV ini Sehingga Gambarnya bisa Normal Oke teman-teman Ini sudah Saya modif Ini ada Penambahan Satu kapasitor Di bagian bawah Dan disini Ada juga Satu buah kapasitor Yang saya seri Dengan Resistor Jadi untuk Memodif Pergantian Playback Seperti ini Itu Kapasitor ini Yang nilainya 123 12 nano Itu kita Tambah Nilainya Kalau bisa Sampai 16 nano Kemudian Ini untuk Kelebaran Gambar Kalau kita Tambah Ini nilainya Jadi 16 nano Maka Gambar Akan Melebar Kemudian Untuk Usd Itu Kita Seri Resistor R622 Dengan Kapasitor Dengan Nilai 102 Atau 1 nano Teman-teman Ya 102 Atau 1 nano Dan Resistor Ini Adalah Resistor Yang menuju Pin AFC Di Playback Teman-teman Ya Oke Jadi Sekarang Ini Kita Akan Lihat Hasilnya Seperti Apa Oke Sekarang Kita Nyalakan Ya TV Dan Akan Kita Lihat Semoga Ini Sudah Normal Sudah Tidak Kabur Lagi Saya Saya On Oke Kita Tunggu TV Nyalak Sudah Kita Pasang Gambar Juga Teman-teman Sudah Kita Pasang Antena Oke Itu Dia Kita Pindahkan Dulu Nanti Kena Copyright Kita Cari Siaran Yang Tidak Ada Copyright Oke Sebentar Teman-teman Ya Saya Cari Siaran Nya Dulu Oke Saya Coba Ini Saja Dulu Ya Teman-teman Ini Ada Tulisan Ya Saya Naikkan Sedikit Untuk Screen Ini Agak Gelap Keliatannya Teman-teman Oke Kita Naikkan Nah Itu Dia Untuk Fokus Oke Sudah Mantap Ya Sudah Fokus Teman-teman Itu Dia Coba Saya Pindah-pindahkan Dulu Channelnya Kita Cari Siaran Dan Kita Lihat Kita Perhatikan Di Layar Apakah Masih Ada Yang Tidak Fokus Untuk Gambarnya Atau TV Ini Sudah Normal Sebentar Saya Oke Sepertinya Sudah Fokus Oke Ini Sudah Fokus Semua Teman-teman Ya Dan Gambarnya Juga Sudah Agak Terang Sepertinya Sudah Normal Nah Sudah Oke Semuanya Sudah Fokus Fokus Sudah Fokus Juga Tapi Ini Akan Tetap Saya Nyalakan Dulu Beberapa Lama Nah Ini Dia Teman-teman Tadi Yang Tulisan Tidak Jelas Sudah Jelas Sekarang Oke Artinya Ini TV Sudah Normal Jadi Saya Rasa Cukup Dulu Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh